Oke aku record dulu waktu dan tempat saya persilahkan edotek persilahkan untuk om Arbaid silahkan Om aku bisa screen nanti aku aja di in kokohos ya udah udah kejadian kosong Oke siap Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya akan menshare anu beberapa yang pernah saya rasakan pernah saya alami dalam dunia jurnalistik dalam dalam perdronan saya sendiri drone beras berawal sebagai hobis saya pertama kali punya drone 2010 atau 11 atau 12 saya lupa sekitar itu judulnya parat ya yang gede banget itu yang nggak pakai gps ngomong-ngomong-ngomong terus langsung pantom satu pantom dua sekarang saya pakai lebih banyak pakai Mini 2 karena pertimbangan bahwa Mini 2 itu masuk negara-negara lain lebih kampang ya lebih lebih simpel ya Om ke Italia ke Kortina kalau saya pakai Mini 2 backpack saja dan satu lagi yang saya biara adalah drone Mavic 1 karena saya telanjur punya banyak jadi waktu Mavic 2 keluar beberapa dijual murah saya saya beli semua terus ya waktu itu karena langkah baterai jadi saya beli total karena baterai waktu itu sempat langkah ya Mavic 1 dan bisa vertikal saya mungkin berikutnya mau beli Mini 3 yang bisa berikutnya Oke supaya tidak berpanjang-panjang saya akan langsung share kelihatan gambarnya ya sudah muncul Om berarti cukup lumayan panjang juga nih perjalanannya Om Arba ini dari Phantom 1 ya Om ya udah 1a zamannya masih GoPro 2 ya Om ya Ya GoPro 2 itu saya saya itu yang saya sangat sesalih saya di di Bromo pakai Phantom 2 eh GoPro masuk masuk awah sudah dapet gambarnya ya terus enggak ganti memori pasir kena badai kena angin gede jelas drunya ketemu GoPro nya sama memori dalamnya nggak ketemu saya udah pasang di Twitter tapi nggak pernah kembali pada itu gambar bagus waktu itu ya ya udah iya itulah dulu dulu sama juga tuh pengalaman ya jaman-jaman GoPro ya Wah itu kalau udah crash kadang-kadang memorinya juga korup langsung ya kadang-kadang drunya masih dapet sinyal GoPro nya udah dapet sinyal beda-beda-beda juga bisa jauh-jauh bener-bener sekarang kadang-kadang kita anu dulu masih bisa kita gopro nya udah nggak dapet sinyal kita yakin aja dan rekam diri kita lah Oke jurnal fotografi on photojournalism ya ini kalau anda nanti ada foto-foto yang mau print screen silahkan no problem ya ada print screen foto-foto yang saya bawa sini beberapa bukan karya saya tapi saya makanya bukan karya saya sambil dari harian kompas saya potret itu sah karena itu public domain ya tapi kalau yang pula saya apa yang foto yang saya ambil source file silahkan mau di print screen enggak masalah di layar yang 4K masih bisa dipanggil cukup gede lah silahkan pakai no problem Oke sekarang kita ngomong definisi definisi itu kita di dunia fotografi ya definisi itu tidak ada yang mengikat jadi kalau anda bilang apa definisi foto-street foto-street adalah buah-buahan enggak ada yang marah anda akan dipenjara ya Anda nggak pernah sekolah nggak pernah apa aku fotografer juga akan dipenjara tapi kalau drone agak beda dikit ya Anda butuh license dan sebagainya kadang-kadang dimasalahkan walaupun dulu saya 2010 sampai 2000 saya ambil license 2020 ya itu saya selama 10 tahun yang relatif nggak pakai license apa-apa juga selama ini ya UBG aja bahkan dulu dulu bebas tapi saya sebaiknya memang karena droni menyangkup keamanan orang lain juga sebaiknya Anda memang punya license untuk ya sepanjang keamanan bersamalah internal photography terus adalah flying vehicles ya dalam term fotografi ya buat belum foto dilansik ya dalam term fotografi yang namanya drone adalah benda yang terbang itu kalau terpotografi ini kalau dari militer division saya ambil dari militer Amerikan ya unmanned aircraft vehicle jadi drone bisa gede sekali bahwa bahkan bawa alat produk dan sebagainya bahwa pengintai ya drone adalah suatu pesawat terbang tanpa awak itu kalau diminisi militer jadi ada banyak diminisi ya dalam jurnalistik adalah kamera terbang dalam kamera terbang dalam dunia militer adalah benda terbang tanpa awak nanti antara fotografi drone adalah suatu benda terbang yang dapat kamera yang dijalankan secara remote ini soal remote ini dalam jurnalistik jadi sensitif soal remote ini soal dalam jurnalistik jadi sensitif karena yang jebret si kamera bukan tangan si fotografer langsung sekarang itu menyangkut definisi klasik dalam dunia jurnalistik kamera adalah sorry drone dalam dunia jurnalistik adalah kameranya yang digandalkan jarak jauh ini definisi dalam dunia jurnalistik Indonesia selama ini belum ada lembaga yang membakukan tapi selama ini saya ngobrol sama temen-temen selama ini kita kalau ngomong eh bijum drone nya pakai drone nggak itu kamera yang digandalkan jarak jauh nggak selalu terbang ya nggak selalu terbang kadang-kadang bisa dicopot baling-balingnya diumpetin dari jauh bisa cepet 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 bisa nengok ini bisa nengok kanan itu keunggulannya ya buat kamera-kamera yang dengan jarak jauh tidak selalu harus terbang karena susahnya dicopot bahkan kadang-kadang videonya itu 4k dronenya dipegang kan ini ada gimbalnya itu buat di hand-held ya zaman kamera-kamera video gimbalnya masih mahal belum bergimbal yang harus pakai gimbal tambahan drone Mavic 1 itu dulu saya punya pegangannya juga buat rekaman video ya stabil sekali nah drone adalah kamera terbang atau dua kamera robotik ini dalam jurnalistik ya kamera terbang atau kamera robotik terbang atau robotik robotik itu adalah ya kamera robot ya dalam foto jurnalistik klasik ini yang saya bilang tadi bermasalah ketiga foto harus dihasilkan dari satu kali pemotretan jadi enggak boleh dua pemotretan digabung itu enggak boleh ya itu di misi klasik adalah foto yang diakui sebagai foto jurnalistik adalah foto yang diambil dari satu kali jebretan bukan gabungan dua kali jebretan enggak boleh dan dengan kamera yang berada di tangan fotografernya maka remote ini sensitif kalau di remote itu bener kamu yang ambil itu kan itu itu yang harus dihasilkan dari satu kamera satu kali pemotretan dengan kamera di tangan fotografernya itu definisi klasik sampai tahun 90-an masih ya kalau enggak di tangan fotografernya itu keabsahannya agak di agak berkurang dalam foto jurnalistik modern kamera bisa digalikan dengan remote control dan foto panoramik atau HDR sekarang banyak dipakai dibutuhkan hadirkan berkali-kali pemotretan pemotretan pertama ngukur yang highlight-nya mengukur shadow-nya pemotret tiga ngukur middle-lightnya terus digabung semua itu jadi semuanya jadi perfect yaitu kamera HDR atau panoramik panoramik kan beberapa pemotretan kompas itu hl-nya kamera panoramik pertama kali 2012 memakai iPhone 4 eh 2016 itu apa ya iPhone 4 masih baru keluar itu kompas memakai iPhone 4 irusrikumoro motret sebuah pergusuran tanah dia serpong sana tidak mungkin pakai kamera biasa pakai 12 mili yang udah meletot-meletot pun enggak selebar itu dapetnya tetapi dengan Apple 4 menurut panoramik bisa didapat foto itu dan jadi headline dan itu enggak masalah Oke ini adalah contoh kamera kanu 1996 ini Harimau Sumatera ini kamera yang jebret Harimau itu sendiri jadi Harimau itu lewat nginjek fokus trapping begitu nginjek Harimau jebret apakah ini karya Harimau itu yang harus kita jadi perdebatan kan biasanya foto itu adalah karya yang menekan tombol ini yang menekan tombol kan Harimau nya itu Harimau berarti nih berarti karya Harimau nih tidak sebuah foto dihasilkan oleh orang yang membuat foto itu tercipta yang merancang semuanya ya atau komposisinya jadi foto ini adalah karya fotografer seperti yang naruh kamera itu walaupun yang jebret hijau harimau makanya ini definisi klasik jualis itu banyak bisa dipertentangkan terutama untuk menyangkut foto-foto lingkungan seperti ini kita semua pun 65 kompas dan foto ini jelas di jebret oleh bukan tangan fotografer yang namanya tersantum ya Oke ini suatu kutipan tulisan di kompas ya nulis Haryanto namanya Haryanto dosen di UMN dosen UI praktik drone journalism yang dilakukan wartawan dilindungi oleh amandemen pertama konstitusi Amerika praktik journalistik menjadi pembeda antara pemakaian drone untuk kepentingan hobi dan kepentingan komersial dan dan lain-lain ya yang nulis yang ngomong Jason Kopler dalam situs motherboard.vice.com Anda bisa cari milih ya motherboard.vice.com ini Jason Kopler ini salah satu pengamat jurnalistik juga ya jadi ini suatu di Indonesia belum ada keputusannya oh PFI mau PWI belum mah belum belum bersikap soal drone fotografi dan walaupun wartawannya satu persatu ambil license ya ambil ke pas pav ngambil ke FASI ambil ke mungkin ke ini juga intinya adalah bahwa wartawan foto memakai drone itu bukan keputusan kantor niat masing-masing di kompas terus terang yang pertama kali ya di ASB yang pertama kali memakai drone itu di ASB 2010 dia udah pakai drone ya GoPro nya di lem jadi fotonya kira-kira aja kira-kira aja di ASB itu 2010 sudah memotret waktu itu kebakaran di pal merah ya iya pakai drone ya di ASB 2010 nah kamera terbang dibutuhkan untuk mendapatkan imaj yang tak bisa dilihat secara normal ini ini definisi ya burst eye view atau angle atas itu adalah kebutuhan jurnalistik dari dulu burst eye view bahkan sebelum ada drone kamera terbang kamera yang dikendalikan yang motret dari atas ya ini saya motret 2008 ini anda lihat ini bundan hai sana helikopter dulu harus sewa helikopter 2008 sewa helikopter tuh sekali untuk motret beberapa spot di Jakarta itu bisa keluar 20 juta 30 juta ya kadang-kadang ya itu per sekali terbang atau per gimana tuh Om Arbayin kalau dulu pakai heli itu kali terbang ya saya ingat betul 2005 waktu itu jalur pantura macet total jadi mudik lebaran itu jam 11 malam sonora siaran macet pantura udah sampai ke Bekasi terus macet pantura udah sampai ke Halim macet pantura sampai semanggil macet pantur jadi mau mau ke arah Jawa itu dari hari sepagi udah macet waktu itu pemretnya Masurya Pratomo bilang Mbak In sewa helikopter besok pagi kontak sekarang cari besok sewa terbang di atas pantura pantura itu saya waktu itu disewain oleh radio sonora ya saya nggak tahu yang berapa tapi kompas TV TV7 TV7 radio sonora sama harian kompas kita bertiga kan satu grup patungan siapa helikopter jam lima pagi saya dah siap di SCBD di helilab helinya Lipo jadi malam itu sonora siaran terus pacetnya sampai semanggil sampai apa ya orang-orang ternyata yang masih itu semua keluar dari jalan tol semua memutuskan ah nanti aja waktu helikopter kami naik dia sepatutnya kosong melompong jalannya kosong melompong terus anu tapi kita nggak anu terus kita balik lagi ke Lipo dan sonora kan selama di udara siaran terus kosong melompong orang-orang itu balik lagi ke jalan kita mendarat itu macet lagi tapi kita udah nggak punya duit untuk sewa lagi itu ya waktu itu ya 2005 saya ingat sewa helikopter di pantura 2005 itu ya kita masih pakai helikopter itu ya ini saya motret dari Jalan Nayang banjir tahun 2007 ini saya motret kawasan kota 1995 nih 50 tahun Indonesia saya usiawain helikopter untuk motret Jakarta 50 tahun ibu kota ya 50 tahun ibu kota nih saya ini tahun 95 saya motret dan belum jajah apa kawasan kota masih seperti itu masih ya ini 98 Istiqosakubro saya nyewa Hotel Hilton saya pinjam saya minta izin Hotel Hilton yang tower yang belakang itu saya dari di rooftopnya ini Istiqosakubro NU Desember 1998 Istiqosakubro ini semanggi 1995 orang yang saya motret 50 tahun Indonesia Merdeka itu jadi sekali lagi Hai Enggak kalau sekarang mungkin pakai juga bisa enggak usah mahal-mahal betul ini enggak tinggi-tinggi amat juga kan semanggi yang gampang sekali saya lihat teman-teman itu ada yang tegak lurus di atas semanggi itu ketinggalan 800 saya tahu 500nya belum dapat tuh pasti keras ya ini ini pakai helikopter semanggi tahun 1995 ini 50 tahun Indonesia ini ini juga dari yang lain semanggi 1995 belum ada lingkaran Ahok itu ya belum ada 1995 nah ini saya bikin untuk cover bukunya PLN jadi PLN itu tahun 2021 berumur 72 tahun saya kora-kora fotonya motres luah Indonesia nah covernya bingung covernya apa bendungan cirata atau bendungan apa apa pembangkit listrik Tanjung Jati Jepara pokoknya semua akhirnya saling bersaing semua ingin jadi cover akhirnya direkturnya memutuskan cari foto Jakarta dari atas yang bahwa PLN menerangi bukota akhirnya saya naik ke sahit-sahit apartemen ini jadi sampul bukunya ya jadi city light ya konsepnya ya omel ini high angle dibutuhkan ini pakai juga bisa ya tapi ini daerah harus jenisnya daerah Jakarta kata pusat darah itu enggak main-main ya dan banyak ember saya ditambahin Druseng nabrak dinding karena kena jam ya saya pernah tahun 8 2019 ya ini ini saya ambil aman saya tidak pakai drone supaya hasilnya bisa jauh lebih high-res juga saya pakai kamera seleng-sahit rooftop ini ah coba cari monasnya monasnya pun di tahun berapa ini Om ya 70 foto legend ini 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 apa ya ini awal-awal kompas saya dapat jauh lebih kompas belum ada drone nggak helikopter juga gedung-gedung satu gedung Indonesia yang sedang dibangun ya jadi anda bayangkan itu istana merdeka kiri tengah kiri atas ada istana merdeka lihat ada istana merdeka bayangkan bahwa Jakarta dulu kayak gini carilah monasnya ini patung kuda ya sekarang ya air mancur bukan bunuran air mancur ya ya bunuran air mancur ya ya dibayangkan bahwa high-angle itu selalu memberikan rasa lebih dari bagiannya high-angle biasa ya oke ini foto pertama kali kompas pakai drone sebagai headline 5 Juli 2014 5 Juli 2014 pakai drone headlinenya kompas dronenya masih Phantom 2 pakai GoPro 2 pilotnya adalah pilot dronenya Adrian Moses pilot kameranya adalah Kristianto Purnomo jadi masih dua dua pilot dulu ya operator betul jadi ini foto headlinenya kompas 6 Juli 2014 waktu Jokowi kampanye terakhir nah lima tahun kemudian waktu Jokowi kampanye drone hanya boleh oleh yang di-approve oleh set-neck ada stikernya orangnya kalau nggak dijatuhkan jadi pakai teropong dilihat nggak ada stiker orangnya di-take-down ini semua drone berterbangan tapi waktu ini yang punya drone belum banyak satu dan dua Jokowi bukan siapa-siapa waktu itu jadi enggak ada pas pampers-pampers ini Jokowi orang biasa Gubernur DKI aja kan yang wajib presiden kampanye terakhir Jokowi 5 Juli 2014 ada tiga tempat drone berterbangan tanpa izin lain aja ini kompas-kompas pakai Adrian Moses sama Kristianto Purnomo ini HL-nya kompas HL kompas pertama yang pakai drone adalah 6 Juli 2014 ini saya drone Anda perhatikan itu perhatikan itu ini 2018 seminggu sebelum Olim Asian Games dibuka jadi saya drone udah nggak boleh masuk saya motret itu panggungnya ada di set untuk pembukaan Asian Games Anda perhatikan ya itu saya ngambil drone untuk memotret persiapan Asian Games 2018 waktu itu pembukaannya yang meriah betul itu ya jadi obat-obat udah nggak boleh masuk dan ditutup saya lah sambil gambarnya itu persiapan itu panggungnya ini sekitar itu juga tapi saya lupa eh jauh sebelum itu juga di persiapan sendiri juga pagi sambil ini sore pagi ambil malam sambil bisa ambil beberapa timing ya jadi gini foto drone dari udara dari udara ah 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 sekilas udah bagus tapi kalau dibanding-bandingin dengan semua sesama drone kapan kita memotret itu mempengaruhi rasa dan diperhatikan ya ini ini pagi ya saya dari sebelah kiri kiri kan ini sore mendung cahaya rata dan ini saya motret malam blue hour ya blue hour kan aturannya drone tidak boleh terbang kalau udah gelap ya udah malam ini blue hour blue hour itu matahari sara-antara pertengahan ya antara tenggelam dan ini ya belum malam ya jadi blue hour itu adalah matahari sudah tenggelam tapi langit masih terang itu sebenarnya kondisi kalau anda mau ngambil natchet dengan drone the best is blue hour satu belum terlalu menyalahi peraturan dan dua memang the best lighting sayangnya lampu-lampu gedung di Jakarta itu blue hour karena belum nyala belum semua nyala kalau semua nyala Anda bayangkan betapa indahnya betul lebih bagus ya blue hour kalau anda mungkin lihat Instagramnya Pak Indro Pak Indro Pak Indro ya Pak Indro ya orang gokil tapi tapi keren loh tapi keren dia biang dipanggil sama Pak Syargi tuh dulu dia biang dipanggil berkali-kali dipanggil tapi Pak Indro tuh saya acungkan jempol ya itu niat terus ya terus terasa dan blue hour-blue hour dia bagus-bagus sekarang pakai Mavic 3 ya pakai gambarnya makin keren oh iya Mavic 3 bagus lah makin keren itu jam berapa pokoknya matahari udah hilang di Cakrawala sekitaran sekitaran mungkin kalau rata-rata gitu ya sekitaran jam-jam kalau sekarang nih Om gitu ya sekitaran jam-jam enam kurang enam-naman lah jam enam-naman lah tergantung matahari sih jadi kapan hari Maret sama Desember blue hour-nya beda pasti beda beda betul ini gini lah Anda tungguin begitu matahari itu total masuk di bawah garis Cakrawala nah itulah blue hour iya betul matahari udah turun tapi dia masih nembak ke langit kan jadi langitnya masih tidak hitam itu blue hour semua tampak biru semua tampak biru ya kalau anda motret pakai white balance daylight pasti biru ini saya motret pemakaman covid ya di pondok ranggun ya satu saya saya nggak boleh mendekat bahkan saya pakai drone ini ada perhatikan ah yang dimakamkan dipisah sama yang ngantar tapi ngantar bergerombol waduh 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 saya ini ini saya adalah ya bahwa itu copy dimakamkan tapi yang ngantar bergerombol gitu ya bergerombol sama aja ya ya ini juga pemakaman covid Anda perhatikan ini adikannya menurut saya mengerikan ya Anda bayangkan kalau diambil dari bawah tidak semengerikan ini kan kelihatan bahwa patok-patoknya padat ada yang kosong ada ambulans putih gitu ya jadi ini yang bikin dramatis tanahnya merah ambulansnya putih orang-orang yang ngubur tidak semua sih pakai asmat ya ini foto ini kalau tidak pakai drone kurang dramatis saya juga motor dari bawah ya jadi sambil drone saya tetap di atas saya juga motor-motor pakai kele gambarnya tidak sedramatis jadi drone itu dengan high angle itu memberi rasa lebih daripada beda tapi tidak selalu bahwa drone lebih bagus lomba foto PU itu 2018 2019 2020 itu yang menang semuanya drone jadi orangnya wah harus drone kalau menang 2021 lomba foto PU yang menang juga satu bukan drone bahkan handphone ya itu itu bahwa suatu ketika ada ada bangunan yang lebih bagus dari bawah ini juga pemakaman COVID 2020 ini 2020 September di Pondok Ranggun ya Pondok Rangun sebelahnya bandara itu halim ya dekat-halim Pondok Rangun bandara Cibubur bandara kecil oh ini anwila datika iya betul tapi tetap harus prosedur nggak bisa macam-macam dan maksimum keluar dari situ maksimum 50 meter saya saya di keluar tapi ternyata 17 meter sudah cukup bagus jadi ya nggak usah 50 meter malah terlalu kecil 50 meter oke ini saya karya rekan saya junior saya Agustus Santo di Kompas ini Jumat 3 Maret ya jadi belum terlalu lama banjir di Bekasi ada perhatikan menjadi Bekasi itu pakai foto udara menjelaskan banjirnya kayak apa Anda perhatikan itu ya jadi kelihatan jadi jurun jurnalisme itu dibutuhkan untuk menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan kalau dipotret dari bawah ini saya dulu 2017 saya motret UI Anda perhatikan ini kedua foto digabungin ya satu foto kiri UI kanan kanan kukusan Anda perhatikan ya bahwa garisnya itu tegas sekali bahwa UI itu sangat hijau kiri UI kanan kukusan nah saya posting di Twitter itu viewnya sampai satu jutaan ini sampai ada orang suruh akarman ini dia nemuin kosan dia ini kosan gue dinaikin di di Twitter dia ini juga liputan Kompas menceritakan penanganan banjir agak susah karena ada sungunya berkelok-kelok ini darah kalau anda itu ya Pak ini ini ada atu hari itu kelihatan sorry kalau tuhan dari dari jalan bypass belok kanan karena kasar belanggan itu tengah-tengah itu kalau naikin drone ini ya saya saya juga punya ini dulu pernah foto banjir besar ini foto banjir ini nyambung-nyambung nih apa lakukannya ini air semua daerah matraman ini ya om ya ya matraman kalau mutret sholat id di masjid di gereja koinonia itu naik dikit ke selatan dikit kelihatan itu oke ini tiga empat Maret 2023 waktu pelumpang meleduk Anda ingatkan ya pelumpang meleduk waktu itu pada hari Jumatnya tiga Maret itu waktu meleduk itu sudah sudah udah gelap jadi kalau drone naik pun gambarnya enggak akan jelas jadi Agus memotret dari bawah ini foto Agus jadi mereduknya itu suasana kebakarannya suasana porak-poran lainnya kampung di pelumpang itu lebih bagus ambil dari bawah karena kalau dari atas pencahainya tidak mencukupi untuk kelihatan semua kecuali drone-nya pakai lampu besar ya jadi ini Jumat tiga Maret Agus masih motret pakai kamera biasa besoknya Sabtu pagi Agus mulai naikin drone keluar di minggu lima Maret itu Anda perhatikan itu depo pertaminanya yang atas bagian bawah Anda lihat kampungnya porak-poranda tuh jadi drone ini kalau nggak pakai drone nggak kebayang berapa jaraknya ke deponya terus yang meledak itu yang gosong kiri-kiri tengah atas itu kan yang meledak ya meledak lah kampungnya yang meledak sampai dibawah nih coba lihat anda porak-poranda semua dengan drone jadi jelas kalau dulu mungkin kami harus nyawa helikopter ya dulu ya nyawa helikopter saya ingat lastikurnya itu waktu bendungan di Ciputat itu apa situ itu ya yang jepol itu ya jepol situ gintung itu gitu itu lastik porak-poranda diharuskan nyari helikopter dapat helikopternya Polri waktu itu kalau nggak salah malah nggak bayar yang diajak Polri tapi itu adalah dulu harus pakai helikopter ini Agus hanya maka aku sepakai Mavic 2 ya Agus Mavic 2 ini jelas ya ledakannya dimana jaraknya kampung seberapa pagernya dimana sangat jelas sementara sehari sebelumnya karena memang tidak memungkinkan ya udah pakai pakai apa kalau kebakaran hutan atau gunung meletus naikin drone kalau di Australia sama di Amerika Serikat Anda akan dilarang karena helikopter simang siur untuk menanganin beberapa hal kan itu jadi kalau ada gunung meletus atau eh hutan terbakar dan sebagainya antaranya ngendrun Anda tolong koordinasi dulu dengan petugas-petugas yang ada di sana karena itu sensitif ya Anda bisa penaltinya bisa lebih sekali kebakaran hutan gunung meletus ingat-ingat itu nah ini kita mundur 2016 ya 2016 ke mudik lebaran ya dulu dulu mudik lebarannya bulan Juli sekarang kan maju ke bulan April 2016 itu waktu tal belum nyambung sampai belum nyambung Surabaya berbeda di brebes di brexit itu kan ini brebes timur masih brexit itu brebes exit itu suasana seperti ini Anda lihat di jalan tol tanpa drone tidak akan terbayang seperti apa ini kemacetan di gerbang tol Cikopo Purwakarta Senin 27 Juli eh 20 Juli 2015 ya Rangkaian mudik lebaran juga seperti itu ini juga mudik lebaran brexit dalam tolnya ada yang tertahan di sini sampai 12 jam ya 12 jam mana bayangin di jalan tol ini viral juga nih ya banyak korban juga ya nih Om ya kejadian ini ya ya orang buang ya maaf ya buang air besar di tengah jalan ya banyak buang air besar dan kecil di tengah jalan hari kecil mungkin oke lah air besar itu yang merah ini masih juga brexit ya Luki Prancisca 2 Juli 2016 ini keluarnya seperti ini dibayangin sekarang sudah enggak ya nyambung terus sampai nah Luki Prancisca juga jadi salah satu aktivis fotografer di kompas yang sangat betul pakai drone ini masih pakai Inspire ya waktu jembatan yang merah putih di Ambon itu masih belum jadi Luki memakai Inspire jadi Luki dulunya di kiri-kiri nih yang jembatan belum selesai itu diusir nggak boleh ngeser turun dari sebelah sini dari bawahnya boleh kenapa nggak boleh dari situ gitu kan ya waktu itu masih Inspire ya saingannya Inspire 4K ya waktu itu itu Pente masih kukru masih puladi doang dari Inspire itu Anda inget gede-gede seperti apa kan Inspire saya masih berarti Inspire itu ditaruh bagasi kita nggak rela dibawa masuk ke dalam pesawat sama ribu sama pramugari selalu apalagi pesawat kecil yang dari Bali ke Labuan Bajo itu kan itu oh bener-bener anu perjuangan sudah ada Inspire dulu makanya waktu Mavic 1 keluar itu buat tawar merasa dapet dunia runtuh betul ke-1-1 dengan Inspire butuh gambarnya udah sama ditambah sekarang Mavic 3 ya yang speknya sama dengan Inspire 2 tuh udah keren banget Om kalau saya drone ini yang saya yang merasa the best gamutu ya air R2s kalau saya R2s ya dia kecil sensornya udah satu sensor ya harganya enggak seperti Mavic 3 aduh harganya begini mulai masih agak mahal memang iya eh lagi sekarang muter detail ya ini waktu itu tulisan tentang monumen-monumen Jakarta Tugu-tugu Jakarta saya ambil close up-nya ya ini yang Tugu Tugu Salam Anu Papua di pelapangan banteng-pelapangan banteng ini Tugu di dirgantara itu pacarnya seperti ini ternyata jadi waktu saya nulis ini plus nulis pematungnya Sunar Sunarso Edi Sunarso Edi Sunarso pematung ini dia terima duit dari Soekarno untuk menyelesaikan dia terima terus dia selesaikan di Jogja terus dibawa Jakarta dipasang dia lagi di punca ini lagi masang ini jenazah Soekarno lewat dibawah dia itu saya merinding baca tulisan Edi Sunarso itu pada waktu saya sedang menginstol patung ini orang yang ngasih saya duit tiga bulan yang lalu lewat dibawah saya jenazahnya itu itu jadi kisah-kisah monumen Jakarta saya waktu itu ya tulisan di Kompas saya selesai monumennya saya pot-potong dari jarak dekat ini yang ini pembebasan Papua ya pembebasan Papua Edi Sunarso juga dan konon dua-duanya ini wajahnya Edi Sunarso sama ya Iya sama nih tadi yang mengambil wajah dia sendiri konon Oke iya sama bener mirip secara umum drone dilarang terbang di atas kerumunan dan acara olahraga ini di jurnalistik ya olahraga tidak boleh pakai drone olimpia ada Asian games itu nggak boleh drone nggak boleh masuk kenapa ini pernah liputan olahraga kamera remote yang dipakai umumnya terikat pada sesuatu jadi kalau adanya renang-perenang kameranya ngikutin itu bukan terbang itu kameranya dikat kabel drone-nya lewat kabel jadi kalau mesin mati nggak jatuhin atlet kenapa tiba-tiba di perhatikan ini ini saya lupa nih tanggal berapa itu burunya lebih gini daripada Inspire jatuhin Oh ini yang belakang ya belakang ini ya ya hampir jatuhin pemain ski ini 2000 masih jauh Inspire baru keluar baru keluar ya ini dronenya lebih gede lagi tuh kameranya kamera TV yang bawa kamera TV anda perhatikan tuh dibawanya jatuhin pemain ski maka setelah itu nah sekarang dulu makin kecil mungkin udah boleh lagi ya mungkin pakai anggap R3 emak mini 3 atau pakai R2s mungkin dianggap udah enggak terlalu membayakan dulu peraturan dikeluarkan karena waktu itu drone masih Inspire ke atas ukurannya ya maka dilarang ya perhatikan dalam dunia olahraga kamera yang di jalan karnemo itu perlu karena selalu ada daerah buat motret bagus tapi orang nggak boleh di situ sekali lagi dalam acara olahraga selalu ada area dimana motret bagus dari situ tapi orang nggak boleh ada di situ ini contoh dibelakang gawang kameranya pakai remote di belakang gawang fotografer pakai remote naruh dibelakang gawang saya seagames 91 saya nekat di belakang waktu itu masih boleh ya seagames 1 terus pon pon keberapa ya eh seagames 97 itu saya udah naruh remote remote buatan ikon waktu itu ya taruh dibelakang gawang karena manusia tidak boleh tetapi angle itu bagus buat kontret ini juga anda perhatikan di bagian bawah kamera semua kan oh iya benar nih di depan bawah ya kamera semua karena manusia nggak boleh di situ demikian pula ya ini perhatikan ini dari laman IG nya Heman 225 ya ini fotografer Heman fotografer ini waktu Olimpiade Olimpiade 2012 atau 2016 saya lupa nih 2016 jadi Heman itu mengendalikan kamera yang di atas kolam renang jadi kamera itu ikutin kabel dikendalikan oleh laptop dia itu tangan kanan dia itu kayak kayak joystick ya maju cep dia jebret tekan enter jadi motret kamera itu bisa ngikutin perenang drone drone tapi tidak berbaling-baling drone tapi bergerak pada kabel hasilnya kayaknya seperti ini juga ya ini toki doliu 20 dari kantor berita IP luka Bruno yang motret jadi walaupun luka Bruno tidak megang kameranya dia megang remote-nya tapi itu kan karya luka Bruno makanya karya luka Bruno ya nih seorang pengangkat besi berhasil ah dia teriak atas dipotret dari atas dramatiskan kan kalau dari bawah kan tulisan Tokyo ini nggak kepotret kurang ya betul nggak ada ekspresi ya kalau dari bawah ya ada pesuasananya juga kan tulisan Tokyo nya dan sebagainya ini olipade Tokyo 2020 yang berlangsung 2021 ya ini perhatikan ini juga bulu tangkis Tokyo 2021 Anda perhatikan dua-dua pemain kelelahan kalau dari bawah nggak kurang-kurang cerita nih dari atas yang keren banget kan betul saya nyimpen ini lupa ngasih saya lupa ngasih nama fotografi siapa tapi ini saya simpani dari dokumentasi Kompas ya ini Tokyo 2020 juga ada perhatikan ini nah saya dulu suka motret begini di lapangan voli di di Senayan itu di atasnya ada catwalk catwalk itu buat merawat lampu-lampu saya dari situ motret walaupun sering ke setrum ya setrum kamu untuk nggak patah itu voli dari atas bagus sekali saya lupa pasang foto sorry sering saya bawakan di workshop ya voli Miaudina juga pernah dipotret Julia jambing dari atas seperti ini kayaknya juga tahun 90-an dulu ini juga senam jenis kuair jenis kuair jenis kuair yang motret ya ini dari Tokyo ya Tokyo 2021 juga jenis kuair pakai kamera drone jenis kuair pakai kamera bisa kiri-kanan ya kayaknya cuma tidak baling-baling karena baling-baling membahayakan ini juga Brian Snyder Tokyo 2020 juga ada perhatikan itu tim basket dibawah gaong ini dari bawah nggak akan dapat gambar seperti ini jadi dalam juda jurnalistik drone itu bisa memberi vis angle yang lain daripada kamera biasa saya saat 1995 motret NBA di Phoenix Amerika Serikat itu dari pinggir lapangan aja Syekh O'Neill pernah berjatuhin saya tuh saya kebayangin di catun Syekh O'Neill gepeng saya kayaknya 225 tingginya oke ini Tokyo juga gulat Anda bayangin adegan gulat di frame dari lingkaran arena gulatnya plus tulisan Tokyo 2020 nya juga ini fotonya jadi lebih panoramik ya extra show yang motret ya extra show ini juga lari ada rintang yang berdiri atas menarik karena bayangannya nyamping ya bayangannya nyamping jadi tiap orang sama bayangannya tidak nyambung sehingga memberi nuansa yang Richard Hedgecode ya yang motret Hedgecode nah waktu Isen Games 2018 bosnya kantor berita AFP undang ketemuan sama saya join sama kompas mau ga jadi AFP mas dapet lisens dari Panintia Isen Games 2018 tentu masang kamera-kamera di dasar kolam Senayan kamera-kamera nya Nikon ditempel di dasar kolam Renang Senayan oleh timnya AFP anda bayangin anda bayangin berlomba renang ada orang dibawah kan perenangnya risih ya nggak perenangnya risih jadi foto renang itu diambil dari bawah kolam renang dengan kamera robotik ya serah drone kamera robotik ya ini satunya ini contohnya ya ini François Savier François Savier itu gambar renang dari bawah menarik kan ini juga nih iya jadi keren view-nya view view baru ya view yang selama ini tidak pernah ada view selama ini iya betul nah for your information di kolam Renang Senayan itu kita bisa menonton dari bawah tapi ada jendela ada ruangan jadi terbatas dulu saya lucat tindah tapi kan kita nggak tahu kapan dia loncat kan tiba-tiba jebur udah muncul kan kalau kamera ini begitu ada suara air terpecah dia langsung jebret sensornya sensor suara makanya bisa dapet foto seperti itu ini ya ini juga menarik ini perenang baru start ini renang ritmis ya renang ritmis dari bawah air nah ini begitu jebur kameranya jebret karena dia sensornya sensor suara yang itu dulu saya melihat di kolam Renang Senayan itu dari bawah dari ruangan ada kotak kaca itu tapi kita nggak tahu tiba-tiba udah dalem banget gitu loh jadi nggak bisa dari detik ke detik waktu dia mau masuk seperti ini masih waktu gelembungnya masih mengepung perenangnya ini kita nggak bisa dapat nah kalau dengan kamera robotik yang bekerja karena sensor suara begitu ada suara dong dia langsung bereaksi maka gambarnya bisa luar biasa seperti ini ini juga Tom Pennington kamera drone di bawah air ya habis oke oke jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa dalam dunia jurnalistik angle-angle yang manusia tidak bisa disitu itu bisa didapat dengan drone angle-angle kota itu pakai drone bisa pakai helikopter bisa dulu pakai helikopter ya bisa lebih murah lebih aman tidak menguatkan kalau jatuh pun dan sekarang drone-drone yang makin kecil yang seperti Mini itu kan 250 gram itu kan batas yang diduga kalau menjatuhin orang tidak sampai fatal saya fanatik dengan Mini karena di semua negara Mini bisa masuk bisa masuk ya saya ke Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan itu saya bawa Mavic 1 wah warningnya banyak sekali baterainya nggak boleh banyak saya jelasinnya repot walaupun akhirnya lolos ya di Iceland saya Iceland, Norway, Italia kemarin pakai drone di Iceland itu no problem ya selama tidak ada larangan drone tapi larangan gambarnya selalu Phantom ya gambarnya Phantom ya di Iceland itu daerah wisata nggak boleh drone daerah wisata nggak boleh drone jadi waktu itu saya terbang di daerah yang bukan daerah wisata paling dari jauh ya motret kayak Borobudur saya ambil Borobudur itu kan harus bayar 2 juta kalau Borobudur saya ambil dari tempat saya Daono terbang 2,1 kilometer dapat Borobudur juga 2,1 kilo sih agak negara juga agak-agak jauh kan garis tumbuh 3,5 kilo garis tumbuh 3,5 kilo baterainya pulang 10% jadi intinya adalah bahwa saya kalau liputan ke luar negeri saya akan bawa Mavic 2 ini Mini 2 Mini 2 atau Mini 3 belum punya uang untuk beli Mini 3 Mini 3 itu bisa vertikal ya Mini 2 Mini 3 bisa vertikal Mini 2 nggak bisa tapi Mini 1 dan Mini 2 itu mempunyai standar peraturan-peraturan keamanan bahwa drone maksimum 250 yang diizinkan masuk misalkan seperti itu ya itu 250 gram tapi kalau Mini 2 dikasih baterai Mini 1 itu 270 gram lewat 20 gram tapi saya baterai Mini 1 saya supaya tidak mubasir saya kalau menerbangin di Indonesia Mini 2 saya pakai baterai Mini 1 tapi kalau luar negeri supaya baterainya nggak cepat gembung baterai Mini 2 kalau luar negeri kalau luar negeri saya pakai baterai Mini 1 itu yang bisa saya sampaikan ya bahwa jurnalistik sangat membutuhkan drone amat sangat membutuhkan drone dari internal jurnalistik sendiri aturannya belum ada jadi drone jurnalisme itu terikat oleh aturan drone umum fasilah dari luar ya dan umumnya pihak-pihak media sendiri tapi belum berpikir seperti itu Kompas itu inisiatif buatan semua EDSP duluan habis itu Luki Francisca ya terus saya saya ikut-ikut karena saya punya acara TV waktu itu klik arpain ya klik itu banyak karena saya mulai pakai Pantum satu Pantum 2 waktu itu ya yang stabilnya masih jelek banget jadi dan masih ngumpul kembangnya jembung sekarang udah topik oke saya kembalikan ke moderator oke siap terima kasih Om Arbain sharingnya betul drone itu memang sangat dibutuhkan ya di dalam dunia jurnalistik ya fotografi landscape ya dan karena memang kalau foto itu kan yang saya tahu ya Om Arbain ya foto itu kan harus ada cerita ya di setiap jepretannya itu ya gitu ya konsepnya seperti itu jadi kayak tadi foto Om Arbain yang COVID itu gitu ya ada kesan dramatisnya ada ada cerita lah di suatu foto yang diciptakan oleh fotografer itu gitu jadi tidak mati gitu ya jadi ada kesan dan pesannya seperti itu nah teman-teman disini juga pasti makin berminat nih ya untuk mendalami dunia fotografi di aerial khususnya aerial fotografi ya nanti mungkin kita akan adakan lagi workshop-workshop seperti ini nih mungkin kedepannya juga akan ada workshop aerial cinematography ya nanti kita undang teman-teman dari praktisi aerial cinematography nah sebelum itu nih ada pertanyaan nih Om Arbain nih ada beberapa yang mau bertanya nih kayaknya ini ada dua orang nih dari peserta dari Om Chris Shimada dan Om Irwan Monggo Om Chris dulu kali ya Om Chris Monggo Om kalau ada pertanyaan Om ya halo terima kasih Om wah maaf nih lagi sambil ngomong ponakan ini Om yang paling pertama ini Om paling tertarik sih dari sisi drone-nya tadi wah itu memang vibes-nya lain banget ya hasil capture-nya itu emang berbicara lebih banyak lah daripada dua dimensi yang dari fotodata yang kering pertanyaan itu ada dua nih satu apakah aplikasinya aplikasi bawaannya atau ada aplikasi khusus nih untuk bisa semacam modenya mode kayak mode-mode yang DSLR gitu atau yang kedua sensor-sensor dari drone-nya ini yang ada di modifikasi atau memang tetap bawaannya itu aja Om makasih banyak sukses oke saya yang punya data komplit itu sorry saya yang punya data komplit itu yang di kolam renang Asian game 2018 itu kameranya Nikon semua ya belum Z ya masih Nikon DSLR D800 dan sebagainya jadi full frame full frame waktu 2018 itu belum Nikon Z belum Z yang dipakai di kolam Senayan itu yang dari setnya AFP yang di Tokyo itu yang kamera melayang-melayang itu saya nggak tahu persis saya nggak dapat datanya ya karena saya nggak pernah ketemu cuma saya hanya dapat fotonya tetapi itu umumnya kamera DSLR yang dimotif DSLR ditempelkan di robot yang bisa dikendalikan oleh remote bergerak di atas rail kabel itu itu DSLR semua setahu saya DSLR semua yang di Tokyo 2021 udah banyak mirrorless Nikon Z sudah main EOS R sudah main ya tetapi kata teman saya pergi ke Olimpiade Tokyo itu yang dipinjemin masih DSLR lensa-lensanya masih DSLR kan mereka nggak mungkin nyediain barang baru begitu banyak ya jadi L600 nya masih L600 nya EOS yang lama L600 nya Nikon yang dipinjemin juga Nikon yang lama walaupun dipinjemin adapternya tapi 2021 pun Olimpiade Tokyo kebanyakan masih DSLR walaupun mirrorless sudah sudah menggulung semua DSLR nya Nikon sama Canon Nikon Nikon sama Canon udah nggak bikin lagi udah nggak bikin lagi udah nggak bikin lagi tapi barangnya masih ada per Maret 2018 per Maret 2018 Nikon sama Canon full pindah mirrorless padahal September 2017 2017 saya bilang bahwa DSLR umurnya tinggal seujung buku kuasa dibully habis tembulan kemudian Nikon sama Canon berhenti bikin DSLR siap-siap makasih Om Wah ternyata itu skillful ternyata device itu akhirnya tetep aja man behind the gun mantap-mantap untung atau fokus untung atau fokus kalau nggak ada autofokus saya nggak kebayang untuk di drone ya untuk di drone ya banyak kita biasanya pakai autofokus ya gitu karena juga memang banyak pergerakan kali ya mungkin kalau drone ya jadinya di desainnya si kameranya juga lebih banyak modenya ke autofokus gitu ya seperti itu satu lagi nih Om Arbain dari Om Irwan Sarbeni mau nggak Om Irwan terima kasih Om sorry Om Arbain salam kenal saya Benny om izinkan saya ini menanyakan dua pertanyaan karena ini menarik terkait dengan masa depannya drone begitu peliputan menggunakan drone jadi om sejak munculnya Snapchat TikTok IGTV Reels terus short di YouTube bahkan sekarang itu Netflix juga nah apa namanya semua format rekam itu harus tunduk akhirnya pada mode vertikal atau portrait termasuk video liputan yang yang kini banyak di post di di apa namanya di IG kayak di kumparan gitu itu semuanya jadi jadi tunduk gitu lah pada pada mode vertikal padahal sebenarnya kan semua infrastruktur penciptaan film ataupun siaran TV itu kan masih diperuntukkan untuk mode landscape drone sendiri juga apa namanya default kameranya itu posisinya adalah landscape mata kita juga landscape horizontal begitu dan lain-lain lah nah menurut om nih om saya pengen banget tahu apa sih kira-kira esensi yang hilang dari penggunaan mode vertikal ini ada tahu mini 3 mini 3 bisa vertikal lagi kan maka jadi mana mini 3 sekarang bisa vertikal lagi jadi gini layar vertikal itu karena orang handphone megangnya vertikal ya orang ngotot video selalu vertikal semua ingat video-video format vertikal itu hanya short term hanya untuk berita-berita singkat cepat ya kalau untuk berita-berita dokumentasi serius ditonton lama nggak enak anda bayangin nonton bioskop layarnya vertikal enak nggak nggak enak kan nggak enak ingat format vertikal itu hanya untuk short term layar vertikal itu hanya enak dilihat bila lebar layar tidak lebih lebar daripada jarak 2 mata kita ingat itu lebar layar tidak lebih lebar daripada jarak 2 mata kita begitu layar itu lebih dari mata kita tidak enak maka format vertikal hanya untuk short term tiktokan lah id story lah tapi kalau untuk dokumentasi resmi ditonton lama enggak belum enggak tetap harus horizontal anda ingat waktu gempa poso yang dibeli natgeo yang dibeli kompas yang dibeli kompas tv yang dibeli apa-apa hanya yang formatnya horizontal kalau keluar di tv horizontal kiri kanan di hitamin kan enggak jadi sekarang boom tiktok ig segala ig story segala format vertikal itu hanya untuk untuk news-news atau hal-hal yang short term untuk yang long term ditonton lama disimpen lama karena mata kita gini tetap landscape tetap landscape setuju tetap landscape itu hanya untuk short term layar vertikal hanya enak dilihat bila lebarnya tidak lebih lebar daripada jarak 2 mata cuma anda bayangin anda pakai tape aja ya gede-gede vertikal udah enak cuma pakai ipad pro ipad pro ya ipad pro vertikal udah enak karena udah lebih lebar daripada mata kita karena mata kita tuh neturnya kan memang begini enggak itu format vertikal itu seperti mini 3 sama yang bikin vertikal itu hanya untuk short term untuk memenuhi selera yang lagi boom sekarang saya kira enggak lama lagi orang udah kuasa juga hura-hura gitu juga konten-konten gitu lama-lama orang juga udah kuasa iya iya nah ini om berarti nyambung nih om sama pertanyaan masih nyambung yang barusan om jadi menurut om sendiri gimana nih prospeknya mode vertikal di masa depan tuh kayak mana om ya hanya itu short term hanya itu hal-hal yang singkat yang ditonton sekilas dan di handphone hal sekilas yang ditonton di handphone orang kalau mau nonton lebih serius tempatnya gimana sih dia nonton di TV atau di desktop atau laptop layar gede formatnya pasti udah nonton pasti akan dia ng pasti akan ambil yang format horizontal yang untuk ditonton serius ya iya iya layar besar itu hanya format vertikal hanya untuk layar kecil sampai ada lihat bioskop film layar vertikal coba iya iya tapi om untuk kepentingan tapi om untuk kepentingan publikasi kan ketika peliput termasuk juga pilih drone ketika dia meliput kan konten yang dia bikin itu kan nggak hanya untuk nanti di website ataupun di YouTube itu makanya gini makanya DJI Mini 3 Mavic 3 nggak dikasih format vertikal kan kalau kita mau vertikal ya dipotong tengahnya ambil aja kira-kira diambil tengahnya teman-teman saya dari yang pakai Mavic 3 diambil tengahnya aja si Pak Indrot itu beberapa hal vertikalnya adalah Mavic 3 diambil tengahnya doang berarti kalau diambil tengahnya berarti kita harus merelakan apa namanya poin-poin penting yang ada di pinggir-pinggirnya itu hilang ya mau nggak mau kan memang itu esensi pengolahan vertikal vertikal itu mengadaptasi posisi handphone yang megangnya orang yang maunya vertikal orang nonton berita di handphone nggak mau diputer megangnya enak gini gitu ekonominya enak gitu maka itu hanya untuk seorang kalau drone Anda memang nggak bisa vertikal ya udah pakai huruf besar wet angle-nya dipotong selamanya terjadi punya Pak Indro punya beberapa orang itu adalah yang memang dipotong semua Indra Parmadi segala itu bikin yang di Dusa Penidah itu tengahnya diambil dia pakai Mavic 3 diambil dia pakai Mavic 3 diambil oke oke ya Om oke makasih banyak Om sama-sama masih ada pertanyaan cuma saya berikan dulu ke yang lain oke mungkin ada lagi yang mau bertanya nih silahkan teman-teman nih mumpung waktunya masih ada sampai jam 17 ya nah memang betul ya yang Om Arbain bilang ya kalau yang vertikal itu juga menurut saya gitu ya dari sudut pandang saya juga itu cuman nggak lama lah ya itu biasanya juga kita juga nih sebagai pengguna nih ya pengguna di IG di TikTok ataupun di social media yang lain kita ngeliat video dengan format seperti itu biasanya yang yang videonya itu highlight-highlight aja gitu yang cepet aja yang kita juga lihatnya juga cuman scroll gitu ya kita lihat cuman scroll bukan kita tonton full gitu ya nah jadi memang rata-rata memang cuman memanjakan pengguna atau user yang nggak mau membalik ke mode landscape-nya gitu ya jadi dengan mode vertikalnya juga udah oh iya nih kayak gini nih kayak gini gitu ya tapi memang enak begini gitu ya tapi untuk dunia profesional ya kayak pembuatan film, iklan, ataupun lain-lain itu tetap ya kita pasti menggunakan mode horizontal ataupun landscape ya betul sih seperti itu mungkin ada yang mau ditanya lagi ada dari Pak Alex Ludi nih semua drone foto diambil di Tokyo apa di negara lain tidak memperoleh memperbolehkan ya mas saya punyanya Tokyo saya punyanya Tokyo saya punyanya Tokyo saya nggak nggak punya yang Olimpiade 2020 Tokyo 2016 Olimpiade di mana ya saya lupa 2016 di London ya 2012 London 2016 di Rusia eh Brazil berhasil tapi izinnya mudah ya Om Armin bukan mudah Olimpiade itu ya saya kasih tau ya saya kata Olimpiade 2 kali 1996 sama 2000 sama 2004 sorry Indonesia itu hanya dikasih jatah 10 fotografer kenapa cuma 10 oke potensi emas kalikan 5 jadi negara yang kayak kita pilih dunia sepak bola kita nggak dapet tempat mau bayar apa-apa di dunia kemarin di mana si pak bola kemarin di ini ya aduh di Katar Katar Kompas kirim Yudi Agung tapi tapi nggak dapet nggak dapet slot coba liat fotonya Yudi Agung dari panggung-panggung semua nggak dapet slot kalau lu kesebelasan lu nggak main kok lu nggak dikasih saya ke Olimpiade saya punya ID Olimpiade resmi ya waktu 100 meter saya nggak boleh masuk lu nggak ada pelari kok lu nggak punya pelari di situ lu nggak usah jadi nggak segampang itu ya izin itu nggak segampang itu nggak kita bisa bentang-bentang tidak punya duit nggak kita kalau mau pakai drone di kolam renang kamu punya atlet kamu punya negaramu punya atlet di kolam renang itu nggak kalau punya kamu mungkin dikasih slot taruh kamera di kabel itu kalau nggak ya kamu pakai pool kamu pakai pool aku pesen satu ya nanti fotonya perenangku aku minta itu pakai pool dulu saya tahun 1996 Olimpiade AT Atlanta di Atlanta Amerika itu saya ikut RCTI tidak semua RCTI boleh menaruh kamera waktu basket saya komentator basket tapi fitnya itu RCTI beli dari Pak Litya beli jadi kita pakai siaran saya ngomong tapi fitnya beli tidak boleh menaruh kamera sendiri kalau semua boleh menaruh kamera bayangin aja berapa ribu kamera nanti bisa bisa penuh ya bisa penuh oke kurang kira-kira seperti itu Pak Alex siap siap Pak Alex penggiat drone banget nih kalau Pak Alex kapan nih bisa mampir ke Bantul ngeliput air taxi drone Indonesia pertama itu kapan tuh kapan tuh kapan tuh mau banget saya ke Bantul iya kemarin Hyundai jadi Pak Pak Alex iya boleh-boleh kapan gak nanti kita set melalui drone Ecotec nih siap siap Pak saya mobil ke Jogja paling itu Jogja sampai iya iya sip mau-mau Pak Alex makasih banyak kabarnya thank you waktunya ini wartawan senior ini siap habis-habis lebaran lah ya coba-coba kita atur waktu ya Pak Alex siap siap ya kayak juga saya bulan lalu di Pak Gerungan Pak Gerungan tuh instalasinya Pertamina Pak Gerungan ya Pak Gerungan di sebelah timurnya Pulau Madura dia masuk Madura tapi di atasnya Lombok jadi waktunya wibli tapi sebenernya waktunya Lombok bayangin jam 5 sore udah gelap ya itu saya naikin drone di atas instalasi-instalasi ya izinnya khusus banget restringnya banyak sekali gak boleh dekat lurus di atasnya dan sebagainya nah ini minggu depan tanggal 10 saya berangkat ke Sangihe instalasi Pertamina juga pakai drone juga itu juga itu aturannya banyak juga kalau gak salah aja boleh mini tapi anginnya gede susah kan betul ya berarti sama sama ini juga ya Om Arba ini mungkin juga tadi udah di mention berkalikan ini sama Om Arba ini bagi temen-temen yang misalkan sering punya aktivitas ke luar negeri ingin mengabadikan momen gitu ya nah itu kalau memang kita lihat dari sisi regulasinya kan drone itu kan yang dikategorikan komersil itu kan yang 250 gram ke atas ya saya saya sebelum berangkat saya browsing Norwegia Anda harus ambil ijazah drone-nya saya ambil ijazah saya waktu menerbangin drone menuju ini tuh baru boleh terbang inget Maroko no drone at all Egypt no drone at all jadi kalau Anda ke Maroko drone-nya disita ya jangan marah jadi baca dulu aturan negara tersebut betul 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 memang kita ini dulu ya kalau istilah orang-orang syuting rekivan dulu ya ya reiki dulu ya reiki dulu kita jadi kita searching dulu setiap game informasi di negara yang mau kita tuju bisa menggunakan run atau tidak karena memang ada beberapa yang ketat ya kayaknya Jepang aja cukup ketat ya Om Arbain mungkin pernah kesana Om Arbain Jepang Singapura hanya boleh masuk 250 graman Singapura sekarang hanya 250 ya betul Nah jadi terus juga referensinya kalau mau bawa drone karena kategorinya kita rekreasi dan hobi ya memang kesana tujuannya kita senang-senang rekreasi dan hobi untuk dokumentasi pribadi dari Bali kemarin baru kemarin itu ada aturan bawa drone baterai disitu maksimum tiga loh saya bawa baterai lima tujuh tapi nggak pernah dihitung sih tapi ternyata ada aturan resmi saya baca drone manu baterainya kekuatannya maksimum sekian semua Mavic masuklah aturannya ya enggak enggak berlebihan ya dari drone-drone gede ya semua semua CGI aturannya masuk tetapi disitu ternyata ada aturan maksimum tiga cadangannya dan tidak jadi ya kayak kombo baterainya tiga deh jadi drone sama tiga baterai itu aturannya tapi ternyata saya bawa lima bawa tujuh aman-aman aja ya sama sih sekarang juga di sini juga udah mulai begitu Om Arbain di Indonesia juga gara-gara kemarin ada isu ya ada isu yang bawa drone terus dronenya apa baterainya dimasukin ke drone mungkin enggak tahu gimana katanya sampai ngebul di kabin terus ada surat edarannya kemarin di tahun 2022 itu juga kalau kita ke bandara sekarang suka ada tuh udah ada ininya tuh pengumumannya gitu ya total baterai yang baterai nggak boleh kepasang terus total yang boleh kita bawa itu maksimal tiga aja gitu ya dua cadangan jadi satu bawaan dua cadangan berarti totalnya tiga gitu ya sebenarnya kalau misalkan kalau bisa ngebul tuh kenapa ya jadi kadang-kadang ada teman-teman kita yang teroboh kena kita semua yang lain ya lalu gitu betul betul lah makanya eh kadang-kadang kita perlu juga ya tahu nih regulasi-regulasi terus juga banyak sharing-sharing nih dari teman-teman yang sudah biasa menerbakan roll Oke nih mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita sudah ini workshopnya nih nih kira-kira gimana nih rekan-rekan nih apa yang tadi disampaikan Om Arbain telah menginspirasi banyak teman-teman enggak di sini nih kira-kira nih banget inspirasi ya satu lagi Om Om Arbain mungkin kalau ada waktu kosong itu boleh nggak kami jalan-jalan ke sana saya dan teman-teman drone lainnya sharing sedikit tentang saya di Bandung Om maksudnya kalau saya ke Bandung ya kalau Om lagi jalan-jalan ke Bandung nanti kami kontakmu ya saya ke Bandung cukup sering dulu ibu saya siapa tapi saya ke Bandung masih cukup sering satu masih 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 kepingin lagi ngedron di Tangkuban Perahu dulu dibintanya 350 ribu tapi saya kebetulan kebetulan rumah saya di kaki Gunung Tangkuban Perahu Om nanti ketemuan di Tangkuban Perahu ya terima kasih Om Arbain sekali lagi mencerahkan oh ini ada satu nih mungkin Om Arbain dari Om Yusuf nih di Lombok ya ada trikkah Om pada saat terbang terus menghindari elang Om mungkin ada pengalaman Om Harbain waktu di pantai lagi ngedron ada lang gitu di Iceland di Islandia drone-nya Dodi Dodi Sandradi teman saya perpergian dihajar elang jatuh ya dihajar elang gede saya di Muara Karang zaman dulu masih belum tahu bahwa disitu nggak boleh terbang ya diatas dan itu yang Pak Indro dipanggil tuh sekarang drone saya tabrakan sama burung camar burung saya uling burung camarnya jatuh ke bawah sayapnya kena baling-baling saya terus saya pernah pakai Inspire baling-balingnya diganti yang karbon itu karbon yang kena tangan belah tuh ya itu nggak ajar burung burungnya mati ya tapi burungnya nggak gede intinya gini terus di Bundan HI juga 2017-2018 itu liputan di Bundan HI itu satu drone tiba-tiba gambarnya itu tengadah gitu ya terus jatuh itu juga diserang burung nah diatas kompas saya terbang burung tiga empat ekor tuh burungnya saya nggak tahu burung apa ya tapi nggak terlalu gede dikejar di barang merpati itu ngelilingi drone saya dan nyirang-nyirang waktu itu saya pakai pantom tiga diserang-serang jadi banyak satwa satwa terbang burung itu menganggap bahwa drone itu musuh ya itu itu harus sadari ya dan itu kita nggak bisa apa-apa nggak saya nggak tahu antinya gimana antinya supaya burung nggak nyerang karena bagaimanapun setelah dibalikan bukan saya teman saya terbang drone ternyata ada sarang burung burung merasa dikira burung ini akan ambil beliau telurnya atau gimana turun diserang ya enggak biar nggak sampai jatuh tapi balik-baliknya kelihatan bocel-bocel Phantom tiga tempat itu lupa intinya adalah burung itu banyak yang menganggap drone itu dalam musuh betul jadi memang eh agak tricky ya Om Yusuf ya sebenarnya sih kalau pengalaman konsep pribadi juga kalau burung ya lelang ya khususnya lelang kalau saya sih biasanya saya tempel stiker yang agak bisa memantul warna matahari ya jadi warna-warna silver warna metalik begitu jadi kalau lagi terbang ada burung yang mau menyerang bisa agak memantul gitu sinar matahari yang bikin burung itu jadi agak silau gitu tapi ini juga enggak bukan jadi jaminan untuk menghindari dari burung ya kita enggak tahu ya gitu ya lebih seru sebenarnya drone dan dunia mistis lah saya punya banyak tapi waktunya udah habis ya itu itu bener tuh ada tuh tiba-tiba memerikannya enggak ada tiba-tiba betul-betulnya enggak mau terbang setelah minta maaf itu kita cuma bisa cerita tapi saya nggak tahu cara menangani saya nggak tahu nah itu sering tuh apalagi ya di Indonesia ya kita ya dengan budaya-budaya yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda juga ya ya pasti ketemu tuh Om Arbayin yang kayak gitu tuh itu sama saya juga sama ada-ada aja tuh tapi sebelum maghrib-maghrib-maghrib-maghrib nggak boleh terbang ya kayak gitulah ada pemakaman yang sangat mistis ya saya menerbangin dulu di situ pengaparin saya terbang saya kementeran terus saya waktu mendeketin itu saya agak kementeran dah udah selesai terus saya ke Iceland drone saya hilang di itu naik langsung pergi jauh nggak lakuman ya drone itu ya ada ada hubungannya atau nggak saya nggak tahu tapi turun saya hilang di Iceland naik terus pergi kencang sekali udah nggak bisa di di handle lagi jadi kontrol bisa saksinya banyak hari kalau siasir apa makam-makam keramat itu saya nggak tahu tapi ya itu faktanya iya 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 seru sih kalau kita ini dia kita obrolin ya ada memang hal-hal 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 ya kita bisa bilang di Indonesia ini cukup unik lah ya oke mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi nih ya eh Om Andre ada yang mau disampaikan mungkin Om Andre hehehe ini Om Andre juga jago motret nih Om Andre ini ya Om Andre juga jago motret makasih udah sharing sharing saya mau nanya satu aja terakhir kalau sebagai jurnalis mana dulu nih motret daratnya dulu atau terbang dulu itu aja Om makasih Om nah gini di dunia jurnalisis sekarang itu serang fotografer tuh di harapan bisa drone bisa video ya kan jangan kan drone sama-sama di daerah saja ada foto ada video foto dulu atau video dulu saya dulu ngeyel saya nggak mau video tahun 2012 itu semua fotografer kompas harus bisa video semua nurut belajar ke Jogja ke puskat itu di selain di Jalan Cempaka Jogja itu ya pusat komunikasi katolik itu ya jelasin semua semua saya bangkang kenapa saya bisa bangkang karena redaktur fotonya aja junior saya gitu jadi dia aja masuk kompas saya yang ngetes saya bisa ngelawan saya ngomong tidak saya nyesel saya nggak belajar video karena saya melawan foto-foto video-video datanglah drone kantor nggak nyuruh kita bisa drone tapi satu persatu merasa minder kalau nggak bisa drone semua belajar drone kayak kemarin baru saya di Bali dua hari lalu saya ke Bali itu Risa Fatoni bawa drone tapi nggak sempat naikin kita motret acara teradat Bali ya jadi gini motret darat dulu atau drone dulu kalau saya seorang fotografer saya akan utamain darat dulu kemarin saya ke Mandalika Superbike ya nggak mungkin pakai drone nggak boleh pakai drone kemarin nggak ada Jokowi ya drone saya dulu naik aman waktu super waktu MotoGP Nanin Arwan namanya tiba-tiba tarik Nanin Arwan itu hotelnya itu 3 kilo dari sirkuit Mandalika ya cuma naik mau motret sirkuit jam 6 pagi loh langsung kesedot oleh jammer Mavic 2 hilang kemarin superbike karena nggak ada presiden mungkin jammernya nggak sekuat itu ya saya lihat ada jammernya brimob pada jammernya gede tapi saya terbangin jam 9 naman-naman saja nggak ketarik ke sirkuit ini adalah kalau karena seorang fotografer utamakan darat dulu dapet dulu tetapi ada memang kalau nggak udara nggak nggak bicara ya seperti COVID itu saya daratnya ngambil jadi kita waktu datang ini penting darat nggak kita ngambungin dua-duanya ya sama video juga ngambung dua-duanya jadi ini bagusnya apa bagusnya drone sambil drone seperti yang COVID itu saya pakai drone akhirnya daratnya saya nggak ada sama sekali jadi tergantung tergantung kayaknya pakai MotoGP pakai dronenya elek kecil banget makasih om kemarin saya di F1 D2 di Zanotoba juga F1 di air itu kan itu saya kalau naikin drone wanginnya gede banget drone saya susah tahun lalu ini dan juga drone di jam karena panitianya itu jammer ada drone kelihatan di atas mereka pakai avatar atau nggak jadi dokumenasi resminya panitian di atas mereka atau pakai pakai FPV ya yang apa TV itu ya Om ya dan hanya satu avatar dari satu avatar hanya satu avatar iya itu videonya betul jadi emang ya itu tadi juga kalau pertanyaan Om Andre juga apa eh banyak eh pastinya ya teman-teman yang mau terjun ke dunia profesional eh fotografi ataupun videografi pasti pertanyaannya sama tuh kayak gitu tuh gitu ya apa dulu nih yang dilakukan nah kalau saya pribadi nih kayak saya nih karena memang kenalnya ke drone dulu gitu ya baru ke kamera baru ke kamera gitu ya jadi saya kenal settingan kamera tuh dari drone malah nih kebalik nih saya om nih apa setelan shutter iso gitu ya itu dari drone gitu baru disitu nanti udah udah cukup Oh ini ini buat ini udah Mubarak northern sepupunya Anu uiternya eh Mubarak apa kabat warra... barak... baru dikuyan akalnya minta ampun tuh bener ter〜d dibacain 시는u Mubarak amat tuh Hanna Borek APP oke Ya nih mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman Ini juga waktunya udah satu jam Kita session sharingnya mudah-mudahan Apa yang tadi disampaikan oleh Om Arbain Menginspirasi banyak nih buat teman-teman nih Terus juga mungkin kalau yang belum lebih kenal lagi dengan Om Arbain Add IG-nya aja langsung Add IG-nya langsung Om Arbain Rambe Ada kok Ini kita temenan kok semua disini ya Pasti kenal nih disini Semua disini nanti saya fallback Komen di postingan IG-nya terakhir Edutex itu nanti semua saya fallback Siap Oke Terus teman-teman juga jangan lupa ya Tadi kan Om Arbain udah ngasih nih pandangan-pandangannya Nah Om Arbain ini ternyata sering jadi juri nih di perlombaan fotodron Berarti tesnya udah tau nih ya kayak gimana ya Ini ya buat-buat kalau ada lomba nanti ya jurinya Om Arbain ada lomba drone jurinya Om Arbain berarti teman-teman udah tau nih tesnya kayak gimana nih Foto itu harus ada ceritanya foto itu harus ada bobotnya gitu ya seperti itu Oke itu aja mungkin Om Arbain terima kasih banyak atas waktunya Sekarang ke Barak Barak Siap silahkan Barak 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 sudah nggak bisa berdiri Jadi kalau kamu ketemu kamu datang dong ke Barak 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 itu udah bed rest habis Oke Barak Barak itu mertua saya itu waknya Barak Jadi kira-kira gitu Siap Siap mungkin Om Barak kopi ya Om Mubarak kopi ya Siap Oke mungkin itu aja Terima kasih banyak Om Arbain Teman-teman yang hadir di workshop ini Mudah-mudahan apa yang diberikan sharing-sharingnya oleh pematerinya bisa bermanfaat ya ke depannya buat kita Terus bisa menjadi motivasi buat kita ke depannya Oke itu aja Terima kasih banyak atas waktunya Teman-teman Om Arbain sekali lagi Terima kasih sampai jumpa di lain waktu lain kesempatan Dan lain acara workshop lainnya Terima kasih semua Selamat sore Selamat berbuka puasa Selamat berbuka puasa Selamat berbuka puasa Assalamualaikum